Macam semalam ada player yang datang, masih under recovery Terima kasih dan mari kita lanjut Malaysia dan Vietnam bermain di Stadion Vizca, Kamboja pada Senin 8 Mei 2023 Pertandingan berjalan tinggi, kedua tim sama-sama berusaha melancarkan serangan Alhasil pada menit ke-7 Vietnam mendapatkan hadiah penalti Van Funtang yang menjadi eksekuter sukses melakukan tugasnya dengan baik Vietnam unggul 0-1 Pertandingan berjalan pada menit ke-33 Vietnam mengadakan kedudukan 2-0 lewat pres Van Thunyen Menit ke-43 Malaysia memperkecil ketinggalan menjadi 1-2 Melalui gol yang diciptakan oleh Muhammad Alif Iswan pada skema bola mati Tendangan Muhammad Alif Iswan masuk ke gawang karena keeper Vietnam diganggu oleh salah satu pemain Malaysia Hingga turun minum skor 1-2 untuk sementara menjadi keunggulan Vietnam Pada menit ke-79 Malaysia harus bermain dengan 10 pemain setelah Muhammad Sahwan diganjar kartu merah Dua menit berselang Malaysia kembali kehilangan pemainnya selepas Muhammad Najamuddin diganjar kartu kuning kedua hingga peluit panjang dibunyikan Vietnam sukses mematikan kemenangan 1-2 atas Malaysia Atas hasil ini Vietnam mengamankan satu tiket ke semifinal Seagames 2023 Vietnam yang menempati urutan kedua kini mengumpulkan 9 poin Vietnam menemani Thailand yang juga lolos ke semifinal Usai pertandingan pelatih Malaysia mengatakan bahwa dia cukup kecewa dari hasil yang didapat tim Nas Malaysia karena kalah 2-1 dari tim Nas Vietnam Saya cukup kecewa dari hasil yang didapat tim Nas Malaysia U22 Kami kalah dari Vietnam sehingga menutup peluang kami untuk lolos ke semifinal Seagames 2023 Karena kami masih menyisakan satu pertandingan Di pertandingan tadi saya lihat Vietnam bermain cukup keras Banyak pelanggaran yang didapat tim Nas Vietnam tapi Wasid tidak menganggap itu pelanggaran Malah kami dirugikan oleh keputusan Wasid dengan memberikan kartu merah kepada para pemain tim Nas Malaysia Kami mendapatkan kartu merah sehingga kami tidak bisa mencetak gol lebih banyak untuk menyamakan kedudukan Ujar pelatih Malaysia Terlepas dari itu semua pelatih Malaysia mengucapkan selamat kepada tim Nas Vietnam yang lolos ke semifinal Seagames 2023 Pelatih Malaysia memprediksi tim Nas Vietnam akan bertemu tim Nas Indonesia Saya rasa tim Nas Indonesia bisa mengalahkan tim Nas Vietnam di pertandingan nanti Karena pemain tim Nas Indonesia bermain cukup bagus selama saya melihatnya Terlepas dari itu semua pelatih Malaysia mengucapkan terima kasih kepada para pemain tim Nas Malaysia yang sudah bekerja keras Mereka sudah bekerja keras Terima kasih kepada anak-anakku Saya meminta maaf karena gagal membawa tim Nas Malaysia lolos ke semifinal Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang komentar pelatih Malaysia Tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih Salam sehat Salam olahraga 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 Terima kasih.